Tank telah berada di sekitar 100 tahun. Ketua-ketua ini mengubah bagaimana warga telah berharga sejak. Ini menjadi senjata terakhir dalam perang. Mengenai kuat, mobilitas, dan penyelamatan, membiarkan tank dan unit teman teman-teman menghindari terbuka dengan api musuh seperti di warga 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 I. Ini juga menyerang sebagai senjata psikologi. Maksudnya salah satu ini sendiri, dapat menciptakan takut dan teror untuk musuh. Dalam masa turban pada masa post-independensi, Indonesia juga menunjukkan kebutuhan untuk memiliki unit tank. Pada beberapa tahun kemudian, dengan bantuan warga II era, unit tank pertama yang dibuat. Dalam video ini, kita akan melihat Yonkav I atau Batalion Cavalry I, unit tank pertama yang terlebih dahulu di musuh Indonesia. Kita akan melihat sebuah sejarah, organisasi, dan perangnya. Halo semuanya! Sampai jumpa lagi. Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Youtube channel di mana saya bisa membincangkan topik militer dan pekerjaan, terutama untuk musuh Indonesia. Jika Anda suka topik militer seperti ini, silahkan subscribe. Embryo dari unit tank pertama yang bisa dilengkapi kembali ke 1950. Dalam Februari 9, 1950, Pemimpin Taman Indonesia menerima sebuah pemerintah dari unit tank pertama. Kemudian, pesanan ini dilengkapi oleh komandar Territirium 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 Territirium, sekarang Territirium 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 Territirium, Siliwangi Territirium 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 Territirium, Siliwangi, Selama 70 tahun setiap formasi, unit telah dipenuhi beberapa kali. Setelah sekadron Kavali pertama, ia dipenuhi menjadi Batalion Panser pertama, Batalion Tank pertama, dan sekarang Batalion Kavali pertama, Badak Ceta Sakti. bagian dari Partian Kavali pertama. Misi terutama adalah untuk melakukan perangkapan mobil, untuk menjengkapi dan menghentikan posisi musuh, menjengkapi, menjengkapi, dan mengontrol area, juga untuk mengamplifikasi kekuatan kekuatan manufur dari Partian Kavali pertama. Sejarah mengatakan Batalion Kavali pertama telah dipenuhi dalam setiap konflik besar di Indonesia. dari mengatakan perangkapan di Jawa Tengah pada 1961 dan 1962, mengatakan operasi Trikora di Irian, sekarang Papua, pada 1963, mengatakan perangkapan komunis di Jakarta dan Jawa Tengah pada 1965, mengatakan operasi Seroja di Timur Timur dari 1975 hingga 1981, mengatakan operasi militer di Aceh pada 2004, dan banyak lagi. Selanjutnya, misi terutama mereka adalah untuk melakukan operasi yang lain daripada perangkapan, seperti misi penyelitian dan penyelitian penyelitian. Berbicara tentang perangkapan mereka, pada tahun yang awal, semasa era post-independensi, mereka menggunakan perangkapan perangkapan dari perangkapan kolonial, seperti perangkapan perangkapan perangkapan, kekuatan perangkapan, dan kekuatan perangkapan perangkapan. Seperti saat berakhir, perangkapan mereka terlibat PT-76, AMX-13, Tengah Scorpion Tank, Stormer APC, dan sekarang, Leopard 2 A4, Leopard 2 RI, dan Marder 1 A3. Dalam keadaan, perangkapan yang paling besar dalam perangkapan Indonesia adalah 90mm dan 105mm dari Tengah Scorpion Tank dan AMX-13, berhubungan. Tapi semua berubah di tahun 2013, ketika pesawat Indonesia 103 menggunakan Leopard 2 A4 dari perangkapan perangkapan Tengah, bersama dengan 4, Buffle Armored Recovery atau ARV, 3, Leguan Armored Vehicle Layer Bridge atau FVLB, dan 3, Kodiak Armored Engineering atau IAV. Sekarang 63 daripada mereka kemudian di upgrade ke Leopard 2 RI. RI untuk Republik Indonesia. Dengan perangkapan yang paling terlihat dalam tambahan AMAP atau Advanced Modular Armored dari IBD. Leopard 2 A4, versi yang paling biasa dan basis dari Leopard 2 RI, mempunyai kondisi 55.15 ton, dengan beratnya 9.67 meter, beratnya 3.7 meter, dan beratnya 2.79 meter. Ia mempunyai kecepatan maksimum 68 km per jam, dan beratnya 400 km operasional. Leopard 2 A4 terangkapan dengan Raymetal L44 120mm Smooth-Borgun dan mempunyai kru 4. Tambahan di kontraknya adalah 50 Marder 1 A3 Track IFV. Saya mendengar bahwa Indonesia juga mendapatkan blueprints. Dan itu seharusnya menjadi perjalanan untuk program medium tank. Tapi dengan pembangunan medium tank antara PINDAT dan FNSS, saya tidak pasti apa yang terjadi dengan blueprints. Marder 1 A3 mempunyai kondisi 33.5 ton, beratnya 6.79 meter, beratnya 3.24 meter, dan beratnya 2.98 meter. Ia mempunyai kecepatan maksimum 65 km per jam, dan beratnya 520 km operasional. Marder 1 A3 terangkapan dengan Raymetal 20mm Automatic Cannon, dan mempunyai kru 10, termasuk disempat. Ia mempunyai kondisi 1 Batalion, unit lain yang mendapatkan Leopard & Marder adalah 8 Batalion Kondisi 2. Sekarang mari kita masuk ke struktur organisasi mereka. Batalion mempunyai 4 syarikat. Syarikat HQ, termasuk Platon Communication, Platon Maintenance, Platon Engineering, Platon Supply Platon, and Transport Platon. Dan juga tiga syarikat Cavalry. Setiap syarikat mempunyai nama yang unik mereka sendiri, yang mengambil dari suara Pandu atau Pandawa. Karakter dari cerita Hindu dari Mahabharata. Syarikat HQ adalah Bima. Syarikat 11. Syarikat Arjuna. Syarikat 12. Syarikat Nakula. Syarikat 13. Syarikat Sadewa. Meskipun jumlah sepatu yang mereka memiliki dan distribusi untuk setiap syarikat berbeda. Kita bisa mengasumkan itu antara 40 hingga 50 syarikat dari semua jenis. Distribusi syarikat mereka berbeda dengan berikutnya. Syarikat HQ mempunyai Leopard 2 RI, Marder 1 A3, dengan sokongan seperti ARV, IEV, AVLB, dan Transporter. Syarikat 11 dan 12 juga mendapatkan Leopard 2 RI dan Marder 1 A3. Setiap syarikat 13 mendapatkan Leopard 2 A4, dengan Marder 1 A3 juga. Setiap Marder mempunyai 10 infanteri personil. Yang menerima dari Komando Compi, atau dalam Inggris, Kompanie Command, dalam Batalion Cavalry I. Mereka dipasangkan dengan Pindad SS2 V5 dan Pindad G2 Handgun. Kombinasi tank dan infanteri mekanis infanteri, lebih kurang sama dengan tim Brigade Armored Army. Dengan M1 Abrams dan M2 Bradley. Tetapi pada skala yang lebih lebih kecil. Kemudian keuntungan kompanan batalion ini adalah, ia mempunyai penerbangan lebih cepat dan koordinasi yang lebih mudah daripada BCT. Ketika saya mendengar berita bahwa Indonesia membeli Leopard, saya terlihat. Akhirnya, Pindad Indonesia mempunyai MBT modern dalam inventori mereka. Lebih baik, ini tank Leopard, tank favorit main battle tank. Setelah Pindad Kostrad Infanteri tersebut mempunyai tank modern mereka, saya harap kemudian, Pindad Kostrad Infanteri yang baru tersebut bisa mempunyai juga. Pindah dengan video ini, saya mempunyai playlist baru tentang organisasi militer di Indonesia. Saya berpikir tentang membuat video ini selama lama. Dan saya ingin membuat video ini sempurna mungkin. Tapi kadang-kadang, sumber tentang topik ini adalah tidak selesai atau tidak ada di internet. Jadi, saya perlu melakukan penerbangan lebih jauh dan memerlukan waktu lebih lama untuk memproduksi. Kebetulan, saya berhasil membuat video ini terima kasih ke Batalion Cavalry I di Instagram. Mereka cukup baik untuk membantu saya dengan menjawab beberapa pertanyaan saya untuk video ini. Saya memahami bahwa mereka bisa menjawab semua pertanyaan saya sebabkan keamanan operasional mereka. Tapi itu masih membantu, jadi terima kasih. Dan jangan lupa untuk menonton Instagram dan YouTube juga. Saya memberikan link di deskripsi video di bawah. Jika Anda ingin menutupi organisasi unit lain di masa depan, silahkan beritahu saya di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk like video ini! Berbagi dengan teman dan keluarga ini! Subscribe channel saya! Ya, ini penting! Dan sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!